Selamat sore Pemirsa dan menyaksikan Headline News pukul 17. Kebakaran mengganguskan 4 rumah kontrakan di kawasan Jempa Kaputi, Jakarta Pusat. Seorang penghuni menangis histeris pada saat melihat rumahnya ludes terbakar. Salah seorang penghuni rumah kontrakan ini menangis histeris pada saat melihat rumah yang dihuninya ludes terbakar. Korban yang rumahnya terbakar terpaksa harus dibantu warga untuk dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Kebakaran terjadi di Jalan Rawasari Timur, Jempa Kaputi, Jakarta Pusat, Pada Rabu Siang menghanguskan 4 unit rumah kontrakan. Petugas pemadam kebakaran terkendala memadamkan api karena lokasi kebakaran berada di gang sempit. Api baru bisa dibadamkan setengah jam kemudian setelah 6 unit mobil 6 kar digerahkan ke lokasi kebakaran. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran, namun api diduga berasal dari adanya kors rating listrik dari lantai 2 bangunan yang terbakar. Ditelepon sama temen ayahnya, katanya ada kebakaran gitu. Kebakaran katanya deket situ, toto nya rumah saya yang kebakaran. Kontrakan atau apa? Kontrakan. Berapa-apa yang terbakar itu? Di atas kan ada 4 pintu kalau gak salah. Semuanya abis? Tadi ke ibu sampai abisnya udah gede apa? Udah gede, gak bisa naik ke atas, mau naik ke atas udah gak bisa.